hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa lagi Oke untuk kali ini saya akan review-review atau unboxing ini ada paket yang datang dari shopee ini tool-tool yang upgrade yang saya gunakan sebagai seorang teknisi di sini ada beberapa macam alat-alat tool-tool penunjang sebagai seorang teknisi nanti kita akan langsung membuka apa-apa saja yang ada di dalam paket ini untuk teman-teman kalau barang-barang disini bagus nanti saya akan sertakan link pembelian barang-barang teknisi dari toko online shopee oke langsung saja disini kita akan buka paketnya kenapa seorang teknisi harus update sebuah tool ya mungkin karena tool-tool yang lama sudah 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 tidak bagus lagi atau sudah mulai lemah tidak baik tidak bisa dipakai lagi dan ada tool-tool-tool yang lain yang kita gunakan yang untuk penunjang bekerja seorang teknisi Hai kiri sini ada beberapa kita buka ya teman-teman disini bisa lihat sini ada beberapa macam-macam tool-macam tool yang saya pesan saya akan lihatkan kepada teman-teman semua sini toolnya apa-apa saja saya saya turunin dulu oke oke ini disini ada beberapa macam oke langsung saja ini yang pertama barang yang saya pesan disini ada jekimi jmt911 ini merupakan pincet yang bisa di setel ke atas ke bawah ini pincet ini merupakan tool utama yang digunakan seorang teknisi koneksi untuk mengangkat sebuah IC atau sebuah komponen ini oke di yang kedua disini ada pincet juga ini jekimi jmt7 series mungkin saya suka koleksi pincet-pincet semacam ini karena hobi saja oke yang lain ini ada kabel jumper untuk kabel-kabel peninjang alat-alat ukur multimeter oke ini ada jekimi op18 yang ini untuk lcd-lcd touch screen ini 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 harganya paling sekitar 7 ribuan eh 10 ribuan yang ini yang ini yang ini untuk alat membuka screen juga screen top screen untuk lcd laptop yang menggunakan top screen biar lebih aman ya disini ada merek ezren jekimi ini sama juga ini saya pesan 2 oke lanjut ya ya disini ada jekimi jmsk05 kombinasi suksion tab for iphone ini 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 untuk membuka untuk ini ya untuk vakum layar ya kita coba tes buka ini sorry oke ya ini wow mantap juga temen-temennya oke disini kita bisa lihat ya caranya gimana ya oh tekan oke ini ini mungkin berguna juga ini lumayan bagus ya ini kualitasnya ini harganya cuma 23 ribuan oke kalau temen-temen pengen nanti saya akan seletakkan link pembelian barang-barangnya berkualitas merk jekimi semua ada ezren ada jekimi ini tinggal bisa untuk membuka lcd hp laptop atau benda-benda kaca lainnya coba kita tes kita ambil asli semacam vakum ini berguna banget ya untuk temen-temen semua untuk membuka asli asli screen oke disini kita taruh teringkaukan teringkaukan ini kita tarik ini kuat ya asli kuat banget temen-temen ini wow bagus sekali ini sampai pecah ya mantap oke untuk vakumnya merk jekimi ini mantap ya oke oke ini untuk vakumnya oke kita akan cek lagi barang-barang yang lain oke tak kalah pentingnya disini ada multimeter ini multimeter murah harganya Rp28.000 DT830B ini yang banyak digunakan untuk teknisi-teknisi ya kenapa kita beli multimeter yang murah karena kalau rusak multimeternya kita tidak bikin pusing tidak begitu menjadi beban karena harga yang murah untuk spekifikasinya DT830B untuk pengukuran DC hingga 1000 dc4 AC 750 volt AC ampere hingga 10 ampere resistor resistor hingga berapa mega 200 200 ke ini ada pengukuran dioda transistor oke ini DT830B yang lain disini ada isolatif anti panas ini kalau teknisi sudah familiar banget tuh alat-alat seperti ini oke disini ada fluk jakemi jmsw03 ini fluk kita bisa lihat disini ada fluknya biasanya biasanya saya menggunakan fluk untuk solder saya menggunakan merek kimbo ini bukan yang asli juga saya pakai yang standar standar saja tapi ya lumayan lah untuk mengangkat komponen ini oke saya akan coba pakai yang merek jakemi saya akan coba tegak nanti oke yang lain disini ada jinyan 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 ini apa sih ini ini kepala solder ya ini mata solder pisau ini saya suka koleksi-koleksi seperti ini ini matanya besar juga biasanya saya pakai merek merek ini ini seperti mata solder ini ini mata solder yang kecil ini kita bisa lihat bedakan ini besar ya kurang jelas ya ini kenapa saya suka pakai yang kecil karena untuk melakukan penyolderan kaki-kaki IC yang yang banyak karena lebih enak pakai yang kecil atau ukuran segini enak juga sih bluenya saya pakai yang ukuran segini oke disini ada merek jinyan ezren ini mata solder pisau oke disini ada gelang antistasi gelang statistik setelah setelah ini kita gunakan untuk mengurangi listrik ini untuk biar lebih aman saja oke disini ada pesan 2 ini multimeternya oke yang tadi yang DT8303 oke ini juga mata solder yang sama ini merek ezren juga enggak enggak tahu tinggal pesan saja enggak tahu tinggal pesan saja enggak tahu tinggal pesan saja nah yang ini jinyan 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 ada magnet obengnya kadang-kadang magnet obeng kalau tidak lengket lagi kita bisa gunakan ini tinggal digosokin saja ke dalam sini jadi obengnya bisa ada magnet lagi kuat lagi magnetnya seperti itu seperti itu saya belum coba juga nanti kita akan tes oke dan disini ada lagi multimeter nah ini yang paling saya tunggu-tunggu oh ini ada ini juga ya untuk pembuka casing-casing laptop HP ini berguna sekali saya pesan tiga sih ini plastik-plastik kayak gini oke kita lanjut nih ini untuk multimeternya merek apa ini 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 Zotek ini merek Zoe ya oke ini merek Zoe multimeter yang banyak di review oleh teknisi-teknisi lainnya ini karena sudah menggunakan NCF untuk pendeteksi listrik jadi dia lihat kalau kita dekatkan kita pilih yang NCF maka kalau memang ada arus listrik dia langsung bunyi ini ya ini untuk multimeternya oke ini lumayan bagus juga ini sudah RMS true RMS nanti lah nanti saya akan review untuk multimeter Zoe ZT berapa nanti saya akan lihat oke disini ada juga multimeter lagi merek Zotek ya ini merek Zotek tidak salah 11 11 11 ini 99 count yang ini penghitungannya berapa ini sama tidak ada oke ini dua buah multimeter karena saya suka karena saya suka banget untuk mengoleksi multimeter ya mungkin saya akan bisa membeda-bedakan untuk kualitas dan ketepatan dalam pengukuran sebuah merek multimeter yang saya suka membeli dengan merek-merek yang lain oke nanti saya akan review juga saya akan buatkan video itu sendiri untuk multimeter digitalnya oke sudah habis nggak ada lagi oke teman-teman semua terima kasih sudah menonton videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih